Pemirsa bagi Anda yang mencari alternatif menu berbuka puasa, Anda bisa mencoba berbuka puasa di kawasan Barito, Jakarta Selatan. Berbagai menu makanan seperti bubur barito yang legendaris hingga makanan ringan lainnya tersedia di sana. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Yusrin Zata langsung dari kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat sore Zata, apa saja menu makanan berbuka puasa yang ada di kawasan Barito selain tentu saja bubur ayam Barito yang sangat terkenal. Selamat sore Zata, jika Anda mencari alternatif menu lainnya untuk berbuka puasa, tidak ada salahnya jika Anda berkunjung ke kawasan Jalan Barito, Jakarta Selatan di mana di sini banyak sekali menu makanan atau varian makanan yang bisa Anda nikmati untuk berbuka puasa. Dan salah satunya yang terkenal ini adalah bubur ayam Barito, di mana memang bisa dilihat di belakang saya ini sudah mulai ada sejumlah pelanggan yang datang ke sini untuk bersiap-siap berbuka puasa dengan bubur ayam Barito. Saat ini saya sedang berada di bubur ayam Barito Pak Agus dan saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung nih dapur bubur ayam yang terkenal ini. Halo Pak Agus, selamat sore. Selamat sore ya. Pak, ini kan sudah mulai dekat-dekat buka puasa nih Pak, biasanya ramainya itu jam berapa sih Pak? Kalau buka puasa sih emang agak sepi, paling ya sebentar lagi nih, tapi ya buka puasa sepi. Dekat-dekat azan ya Pak, biasanya udah mulai? Iya, iya, azan ya. Tadi kan saya melihat Pak ada yang juga delivery, nah itu kan udah mulai ramai dari sore ya Pak? Kalau delivery ya dari sore, gojek, grab gitu ya, dari sore. Kira-kira di bulan puasa ini Pak menyiapkan buburnya itu dari jam berapa sih Pak? Sama sih betulnya, kalau ini masanya mulai jam 1, paling bubur selesai setengah 2, baru berangkat ke sini. Ini setengah 4, sini udah stand by, udah selesai, udah siap. Udah siap ya, dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum puasa Pak, ini rame nggak sih Pak? Lebih rame atau gimana? Iya, sebelum puasnya lebih rame ya. Kalau iya, apalagi malam minggu, malam Senin gitu, tupul biasanya. Berarti di sini ramenya memang kalau malam ya Pak ya? Iya, malam, jam 7, jam 8 malam. Oke, boleh Pak mungkin ditunjukkan apa saja sih Pak yang ada di bubur ayam Pak Agus ini Pak? Iya, ini ayamnya, ini cistik, tongce, bawang, seledri. Kalau ini cakwe, ayamnya di cincang dadu, ini pakai telur-telur kampung. Iya, telur kampung yang diambil kuningnya. Kalau mau ini bisa, ini dulu. Wah, ini kita langsung ditunjukkan penyajiannya ya? Iya, ini. Ini pakai telur ya, telur kampung ya. Ini telur kampung, diambil kuningnya. Oh, diambil kuningnya aja Pak? Iya, kalau putihnya enggak. Lalu terus habis itu langsung buburnya? Iya, ini sekalian begini, ini ada yang pesen buat buka puasa. Oke, nah satu porsinya harganya berapa sih Pak? Kalau spesial pakai telur ini harganya 24. Iya, kalau yang biasa harganya 20. Oke, boleh Pak coba disajikan? Waduh, enak banget ini kayaknya. Ini yang telur ya, kalau yang biasa ya biasa. Biasa enggak pakai telur? Enggak pakai telur, iya. Ini kecap asin. Iya, ini lada. Lada. Lada, ini cak kue-nya. Cak kue. Ini cistik, ya. Oh, ada lumpengnya ya Pak ya? Ya, lumpeng di itu. Di situ. Ini masih, ya. Ini cistik. Ini ciri khasnya sini cistik. Oh, ciri khasnya cistik. Iya. Ini baru ayam. Oke, jadi ada telur, ada cistik, ada ayam, ada cak kue, terus ada bawang goreng ya Pak ya? Ada selai teri, tamte. Ada selai teri juga, oke. Wow, dengan topping yang sebanyak ini dijamin sih Pak Mirsa, ini pasti langsung kenyang kalau kita berbuka puasa di bubur ayam barito Pak Agus ini. Baik, kalau gitu Pak, kita mau keliling lagi. Oh iya, baik. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Agus. Nah, kita mau mencoba keliling lagi. Sebenarnya ada menu apa lagi sih yang ada di kawasan kuliner barito ini? Nah, kalau kita lihat agak ke sana jalannya, ini di sana ada martabak, kemudian ada juga gorengan. Ini pilihan-pilihan untuk Anda yang ingin membatalkan puasa dengan makanan ringan atau takjil begitu. Nah, di sini banyak sekali pilihannya, ada minuman-minuman juga dan tentunya ini bisa menjadi opsi bagi Anda yang mau eksplor kuliner di Jakarta. Saya kembalikan ke Anda di studio, Vera. Baik, terima kasih Yusrin Zatata selaporan Anda. Terima kasih Yusrin Zatata selamat menikmati.